Halo pembaca PC Media, pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat wireless ad-hoc di Windows 7. Wireless ad-hoc ini bermanfaat bagi Anda yang ingin berbagi file, men-sharing internet, maupun bermain game secara LAN menggunakan jaringan wireless. Caranya mudah sekali, pertama Anda buka control panel, lalu pilih network and internet, kemudian pilih view network status. Pada bagian sini, set up a new connection, kita klik, lalu scroll ke bawah, bisa dilihat di sini ada set up a wireless ad-hoc. Kita klik, next, lalu beri nama networknya, kemudian sekuritipe, pilih WPA2 personal, Anda bisa beri password. Jika Anda ingin men-save network ini, setelah komputer mati, Anda bisa klik save this network. Atau jika Anda hanya membuat ad-hoc ini sementara, Anda bisa langsung next. Oh, di sini password diminta minimal 8 karakter, kita tambahkan, setting up. Di contoh, network is ready to use, artinya ad-hoc sudah selesai dibuat. Kita close. Lalu pada bagian sini, wireless, atau jaringan, bisa dilihat di sini terdapat ad-hoc contoh, waiting for user. Kenapa waiting for user? Karena di sini belum ada yang login ke jaringan contoh. User lain bisa dengan mudah masuk ke wireless ad-hoc contoh, seperti biasa, tinggal klik, lalu connect. Oke. Selain itu, Anda harus mengganti IP wireless Anda. Klik change adapter setting. Lalu pada bagian wireless network, yang tertulis Microsoft Virtual Wi-Fi, Anda klik kanan. Lalu properties. Pada bagian internet protokol version 4, klik, lalu gunakan IP custom, sesuai kemauan Anda. Jika user lain ingin login ke wireless ad-hoc Anda, user tersebut harus mengganti IP-nya juga, seperti ini. Dengan nomor urut belakang berbeda. Di sini kita menggunakan 1, berarti orang lain harus menggunakan 2, 3, 4, dan seterusnya. Penggunaan IP ini berlaku untuk bermain game LAN secara wireless atau ad-hoc ini. Anda bisa oke. Oke. Setelah itu, Anda bisa menggunakan wireless ad-hoc bersama teman Anda atau rekan kerja Anda secara wireless.